Kita ke informasi yang pertama pemirsa, satu unit rumah warga di pemungkinan padat penduduk di kota Pematang Siantar, Ludes, terbakar. Diduga penyebab kebakaran dilakukan oleh anak pemilik rumah yang mengalami gangguan akibat permasalahan rumah tangga. Kebakaran api dengan cepat melahap satu unit rumah di jalan Pematang, Kelurahan Simalungun, kota Pematang Siantar. Kebakaran api terjadi rabu sekitar pukul 12 siang. Saat kejadian, cuaca panas disertai angin kencang membuat si jago merah semakin marak melahap rumah milik keluarga Acong, warga keturunan Tionghoa. Sementara lokasi di dalam gang padat penduduk membuat petugas pemadam kebakaran sulit ke lokasi. Empat unit mobil damkar kemudian melakukan pemadaman dan berhasil mencinakkan si jago merah 30 menit kemudian. Menurut warga, kebakaran diduga terjadi akibat ulah anak pemilik rumah yang mengalami gangguan akibat permasalahan keluarga. Waktu terbakar bang ada orang di rumah itu? Ada yang nempat ya? Anaknya katanya. Kayak mana pang kondisinya? Apa ada masalah keluarga itu kayak mana? Gak tau. Kondisi si anak ini memang ada? Ini ada informasi dari warga, ada di rumah yang pertama, ada penguninya kurang sehat lah. Jadi mungkin ya sumber api dari situ bermain-main dia di rumah, makanya terjadi dia 65. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas sempat merusak pintu rumah untuk memedamkan api dan menyelamatkan barang yang tersisa. Sementara pemilik rumah mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dan polisi masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran. Dari Pemataan Siantar, Dharma Setiawan, Ainews melaporkan.